hai oke Wimbro selamat datang kembali di channel saya kali ini mau update solar panel lagi ya baru saja seminggu ini selesai ngerjain solar panel posisi solar panel jadi mari kita update sebelum lanjut tetap dukung channel saya dengan cara klik like share comment subscribe aktifkan juga tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru saya sekarang pada sekarang ini pukul 9 didapatkan sekitar 195 sampai 200 watt ya sekarang jam 9 dan posisi eh berawan ada matahari ya cukup lumayan sih Oke Mari kita ke atas Oke ini rangka solar panel yang saya buat ini seperti ini rencana saya akan pasang 1 2 3 4 5 6 sesuai dengan plan yang sebelumnya saya sudah share juga silahkan cek link di atas ini jadi ada enam ya masing-masing ini 450 WP jadi bisa bisa sekitar 2000 sekian 2100 sekian 2200 sekian 2200 sekian 2300 oke jadi posisinya seperti ini saya menggunakan baja ringan terus kemudian saya dina bolt ke bawah Hai kemudian saya perkuat karena masih ada sisa jadi saya bilang sama tukangnya untuk dibuat penguat rangka biar nggak goyang dan ini posisinya lurus ya ini posisinya lurus tapi atap saya itu miring ke sana itu miring ke sana jadi ini berbeda-beda tingginya tapi atapnya itu bentuknya lurus oke Hai sebelah sana itu utara jadi utara itu agak menyerong menyerong ke sana itu utara kemudian timur itu sebelah sana barat sebelah sana nah ini posisi penempatan kemiringan itu saya saya menggunakan nanti saya terangkan saya menggunakan derajat 9 derajat ya 9 derajat kemiringan dari mana saya mendapatkan 9 derajat nanti saya saya beritahu informasinya jadi ini dari matahari itu dari sana dari timur terus kemudian naik ke atas jadi masih bisa menyinari dari timur walaupun dapatnya tidak maksimal maksimal di sekitar jam 11 12 sampai jam 1 kemudian turun di barat sebelah sana oke ada beberapa penempatan tipe penempatan ya saya menggunakan tipe yang fix ada juga yang tipe kalau misalkan seperti itu jadi rumah genteng yang sebelah sana itu ngadep timur sorry ada yang bangun sebelah sana jadi agak berisik jadi gonteng sana sebelah timur genteng sini sebelah barat bisa juga tapi dua kali investasi jadinya jadi yang di yang atap yang menghadap timur itu bisa cover pagi sampai siang setelah itu di cover sama atap yang sebelah sini yang menghadap barat cuma saya menggunakan tipe karena rumah saya menghadap ke barat jadi saya menggunakan tipe yang solar panelnya menghadap ke utara karena garis katulistiwanya itu berada di utara kita di Kalimantan itu kan Kalimantan itu utara kita kalau Australia di bagian bawah jadi matahari itu menghadap di utara kita posisinya jadi matahari dari sana tetap menyinari menyinari sampai turunnya di barat beda halnya kalau misalkan menghadap timur kalau menghadap timur yang seperti genteng yang itu jadi dari dari pagi sampai siang dapat yang sisi timurnya tapi ketika lebih dari jam 12 yang sebelah sana enggak berfungsi bukan enggak berfungsi sedikit jadi kurang maksimum yang di cover adalah bagian baratnya nah kalau yang ini itu bisa cover ya plus minus sih kemudian selanjutnya yang agak lebih mahal lagi itu menggunakan solar tracker jadi solar panelnya mengikuti pergerakan matahari jadi kalau misalkan memang mau ada enam ya tergantung solar trackernya untuk lengannya bisa kuat berapa kilogram gitu tapi saya memilih tipe yang fix menghadap utara nanti kita bisa lihat simulasinya per tahun kita mendapatkan berapa megawatt atau berapa kilowatt itu ada simulasinya jadi ini plan saya ini masih berantakan ya saya mengasih menggunakan tali rafia untuk apa namanya mengikatnya karena memang baru selesai kemudian ini masih di luar jadi ini memang harus di pernah lindungi dengan pipa ya biar enggak rusak ini saya menggunakan 10 mili nyaf ya itu disana jadi kabel ini sebenarnya panjangnya sampai sana karena saya sudah persiapkan ke sana jadi nanti saya buat akan buat satu lagi jadi ada ada dua tier ya satu tier itu isinya tiga solar panel satu tier yang kedua juga tiga solar panel jadi saya butuh dua kabel dua pair kabel maksud saya oke itu nah ini saya ada kendala dengan ada tali sling saya punya triangle ini dia akan kalau misalkan dilihat ini ada bayangan itu dia akan menutupi yang ini tapi untungnya saya punya half cell jadi ketika ini tertutup masih bisa yang sana sampai jam sebelasan baru bayangan itu berpindah ke sana jadi tidak menutupi ini which is is oke lah nggak ada masalah karena matahari terbitnya dari sana jadi di sana ketika posisinya jam 10 jam 11 itu bayangannya sudah mulai ke sana ini sekarang jam 9 ya nah ini jadinya posisinya seperti ini saya menggunakan ini ini ga solar ya 450wp kemudian 10 ampere max power currentnya kemudian 11,3 short circuitnya voltasi bisa sampai VOC 49,7 49,7 oke oke sip sip ini solar panelnya mari kita ke bawah lagi oke sekarang pukul setengah 12 ya posisi watt PV nya sudah hampir 900 watt di 825 watt oke oke kalau dilihat ini 11 ampere kemudian dipakai buat beban rumah dan charge sebanyak 16 ampere jadi PV nya ini PV nya ini PV nya 450wp ya kali dua harusnya 900 ini situasi lagi cerah ini cerah tapi sedikit berawan cerah berawan ya cerah berawan ya cerah berawan dia solar mono kristalin ya itu dipukul segini bisa generate sekitar 800 watt oke oke ini adalah website patokan saya untuk menentukan posisi solar panel ya posisinya menghadap mana kemudian tilting nya berapa derajat ini adalah website patokan saya jadi kalau misalkan eh dilihat disini masuk saja ke website ini silahkan klik lihat di bawah saya juga terterakan di bawah di sini kalau anda klik yang lambang ini dia akan mencari posisi terdekat kemudian ini juga bisa digeser namun yang saya perlu kasih tahu adalah pergerakan matahari atau jalur katul istiwa itu di sekitaran sini di utara ya di utara ini adalah utara ini adalah selatan ini timur dan ini barat area-area yang kuning hijau orange itu adalah area-area solar heatnya kekuatan apa namanya kekuatan dari panas mataharinya oke di sebelah kanan itu ketika sudah ditentukan dia akan menentukan koordinat pastinya kemudian timezonenya berapa nah di bawah ini sudah terlihat kira-kira kalau misalkan kita belum pilih pv sistemnya ya ini bisa menghasilkan perharinya sekitar 3,5 kilowatt 3,5 kilowatt ya dengan optimum tilt pv nya di 9 derajat tiltnya dan azimutnya 0% 0% itu artinya menghadap ke utara benar-benar 0% bagaimana cara menentukan 0% ya tinggal di download saja di handphone kalian ada kompas digital disitu bisa kelihatan berapa derajat rumah saya bukan ke 0 derajat benar-benar 0 derajat agak lebih melenceng sedikit sekitar 10 derajat agak ke arah timur oke terus kemudian disini tentukan area apa namanya tv sistem yang mau di install saya pilih yang small residence kemudian saya ganti karena sekarang 450 kali 2 jadi saya ganti disini 0,9 artinya 900 kilowatt peak ya kemudian saya apply nah saya menggunakan azimut 0 disini kemudian tilt pv nya di 9 ya sebenarnya saya bisa ganti ini jadi saya hitung di 13 ya apply jadi kelihatan disitu karena rumah saya itu agak melenceng 13 derajat nah perhari kita bisa dapat sekitar 0,003 megawatt kalau kita jadikan kilo tinggal dikali 1000 jadi 3 kilowatt per hari kira-kira ya ini kira-kira dengan sistem 0,9 kilowatt peak bisa dapat 3 kilowatt kalau misalkan ini saya rubah misalkan nantinya kalau kita mau bikin 6 solar panel berarti dikali 6 2700 berarti disini 2,7 kilowatt tunggu sebentar ini nanti akan bisa mengenerate 9 kilowatt hour perharinya ya oke saya kembalikan ke kondisi saya sekarang yaitu di 0,9 kilowatt peak oke kemudian kita open open detail disini bisa dilihat beberapa jenis informasi ya ada direct normal irradiation dan lain sebagainya saya menggunakan 9 derajat 0% kemudian ini adalah sunpath nya jadi sunpath ini cara bacanya agak lebih ribet ya tapi yang saya sudah pahami adalah ini itu garis bulan ini garis bulan ini garis bulan dari Januari sampai Desember jadi Januari ini Januari mungkin Februari disini Maret April Mei Juni sampai Desember jadi sekitar pukul misalkan jam 7 pagi di bulan Januari itu 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 disini kalau misalkan bulan Desember nya itu disini 7 Januari nya dan Desember solstice Juni solstice Vinox ini untuk menapa namanya melihat jalur mataharinya ada tiren nya juga bisa kelihatan sekitar jam 6 itu masih di kehalang beberapa bukit mungkin disini di daerah yang sudah saya tempatkan terus kemudian di sebelah kanan TV outmap ya yang tadi saya bilang semakin kelam itu semakin bagus jadi sekitar itu dia daerah sekitar di 1200 sampai 1400 lah disini oke atas udah sekarang kebawah nah ini tadi sudah diterangkan juga 3 kilowatt perhari ya kemudian disini average per jamnya kita sekarang di bulan Agustus di bulan Agustus ini ada jam 6 itu sekitar 28 Watt di sekitaran jam 11 ini ya posisinya di sini jam 11 jam 12 kemudian mulai menurun tapi kita cek tadi di atas bisa sampai 700 800 Watt berarti lebih prediksi ini lebih melebihi eh kenyataan lebih lebih melebihi dari prediksinya jadi it's oke lah bagus lah piknya itu di bulan September jadi Agustus September itu pik-piknya ini ya mungkin mataharinya sedang bagus-bagusnya sesuai dengan derajatnya ya sesuai dengan derajat Hai nah ini pra per jamnya ya bisa dilihat sini heatmapnya dari jam 6 sampai jam 6 sore itu bisa dilihat di sini speednya itu di sekitaran jam 11 sampai jam 12 jadi dari jam 9 sampai jam 3 itu adalah area-area yang bisa kita tanpaakan untuk apa namanya charge ataupun beban rumah oke itu aja jadi ini adalah salah satu situs yang bisa saya berikan sebagai pedoman bagi PLTRs yang mau menentukan posisi solar panelnya mau menghadap mana ya oke terima kasih sudah menyaksikan video ini semoga bermanfaat tetap dukung channel saya dengan cara klik like share comment and subscribe aktifkan juga tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru saya tetap jaga untuk kesehatan dan akhir kata dari saya enjoy your life